Gelombang kekuatan hitam terasa dari sisi utara yang menyerupai kekuatan milik Andaka dan Garta Pati. Pati Widarpa segera berlari ke sana hingga menemukan pemandangan yang tidak mungkin ia temukan di alam manusia. Andaka dan Garta Pati yang menerima kekuatan dari Jagat Segoro Demit telah kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi makhluk hitam dengan tarin dan cakar di lengahnya. Tidaknya itu, saat ini mereka saling bertarung dengan makhluk lain. Makhluk bertopeng hitam dengan baju penaris, seorang pemuda berpakaian aneh yang menaiki siluman kerah raksasa. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya di dekang selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Tidak. Tidak. Tidak mungkin, Widharpa. Pengorbananmu terlalu besar. Kita harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktianmu. Pati Widharpa terlihat sedikit semas tidak mudah untuk mendapatkan kesaktiannya kembali. Tidak Prabu. Terlalu sulit kesaktian saya didapatkan dari suatu tempat yang sulit dijangkau. Lagipula, saya memang selalu siap untuk menjadi rakyat biasa. Beritahu kepadaku, dari mana kesaktianmu didapat. Empu dan sesepu kerajaan di luar sana akan membantumu. Tidak semudah itu yang mulia. Ilmu saya berasal dari alam yang hanya dapat terhubung dengan syarat yang tidak mudah. Nama tempat itu, Jagat Skoro Demet. Hampir dua hari perjalanan telah dilalui menuju wilayah Setra Gendi. Perjalanan tanpa kereta kuda dan pengawalan ini mampu menyamarkan keberadaan mereka walaupun memakan waktu cukup lama. Salam hormat saya yang mulia. Prabu Arya Tanmawijaya dan Pati Widharpa. Sambut Raja Indrajaya yang sudah menunggu di depan istana. Terima kasih Raja. Raja Indrajaya bersiap menampung kami. Prabu Arya membalas sambutan Raja Indrajaya dengan sangat sopan. Menjawab balasan Prabu Arya yang pemegang kuasa tertinggi istana Setra Gendi itu hanya menghilangkan kepalanya. Menampung. Sejak Pati Widharpa menaklukkan Setra Gendi dan menaruh orang-orang hebatnya untuk membersihkan kerajaan ini, wilayah ini sudah sepenuhnya menjadi bagian kerajaan Dharma Widharpa. Ucap Raja Indrajaya yang tak ada hentinya menyanjung Pati Widharpa. Bahkan jika Pati meminta kedudukan saya sebagai Raja pun, Akan saya serahkan dengan sukarela. Prabu Arya menoleh pada Widharpa dan semakin kagum dengan Pati setianya yang selama ini hanya ia kenal di dalam kerajaannya saja. Wes, Wes, jangan berlebihan. Lebih baik kita segera masuk dan amankan Prabu Arya. Ucap Pati Widharpa yang merasa risih dengan formalitas ini. Setelah mengumpulkan pejabat-pejabat kerajaan yang hampir setengahnya diisi oleh orang-orang Pati Widharpa, Prabu Arya menceritakan semua hal yang memporak perandakan kerajaannya. Kelompok gangelan alas kamulan. Bukannya itu kelompok yang juga sering diundang oleh pejabat-pejabat sebelumnya. Ucap salah satu panglima yang ditugaskan oleh Pati Widharpa di istana ini, Prabu Arya dan Pati Widharpa saling menoles seolah menarik sebuah benang merah. Mungkin saja para pejabat dan panglima kerajaan Indrajaya sebelumnya juga terpengaruh oleh kelompok gamelan ini. Kalau memang benar sepertinya, sudah jelas siapa musuh sebenarnya. Ucap Pati Widharpa, semua yang ada di ruangan seolah sepakat dengan kesimpulan ini. Prabu Arya, Raja Indrajaya, sebelum kita melakukan ini, ada yang harus saya lakukan dan butuh peran serta dari Prabu Arya dan Raja Indrajaya. Kali ini Pati Widharpa mulai berbicara dengan wajah yang serius. Seolah mengerti yang dimaksud Pati Widharpa, Prabu Arya mengangguk. Benar saja. Saat ini Pati Widharpa tengah kehilangan kesaktiannya demi menolong saya. Kami harus mencari cara untuk mengembalikan kesaktiannya lagi. Jelas Prabu Arya, Raja Indrajaya terlihat terkejut mendengar ucapan itu. Ia jelas tahu kerugian besar yang dihadapi jika Pati Widharpa kehilangan kekuatannya. Apa? Apa yang bisa kami lakukan untuk membantu mengembalikan kesaktian Pati Widharpa? Kesaktian Pati Widharpa, Acian Sekorodemit, menggunakan aliran kekuatan dari alam lain yang disebut Jagad Sekorodemit. Namun untuk membuka gerbang itu lagi, kita membutuhkan penturan kekuatan gaib yang besar untuk menarik perhatian dari penguasa di sana. Jelas Prabu Arya, Raja Indrajaya sedikit mengerti namun ia cukup khawatir. Saya pernah mendengar mengenai Jagad Sekorodemit. Namun saya tahu dengan jelas, kekuatan di tempat itu hampir tidak bisa dikendalikan. Apa itu ilmu yang Pati kurnakan untuk melawanku dulu? Benar Raja, saya memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup kesadaran saat menggunakan ajan itu. Tapi sebenarnya, bukan itu permintaan yang ingin saya minta. Mendengar ucapan Pati Widharpa, Prabu Arya dan Raja Indrajaya seolah menoleh pertanyaan maksud ucapannya. Yang saya maksud, saya ingin meminta tolong Prabu Arya dan Raja Indrajaya merestui pernikahan saya dengan Nyai Surtami. Ucap Pati Widharpa dengan sedikit nyeleneh, seluruh pejabat di dalam ruangan tertauh mendengar tingkah laku Pati Widharpa, terlihat juga Nyai Surtami yang menunggu di pojok ruangan berusaha menahan rasa malunya. Namun jelas terlihat dari raut wajah bahagia di wajahnya. Terima kasih apabila yang mulia Prabu Arya dan Raja Indrajaya bersedia merestui. Mengenai kesaktian saya belum ada yang perlu dikhawatirkan. Ilmu bela diri dan ajian sapu angin saya masih ada untuk melindungi tempat ini. Peperangan di wilayah kerajaan, Dharma Widharpa terus berlanjut hingga memakan banyak korban. Sebaliknya di wilayah Setrageni Pati Widharpa yang sudah menikah dengan Nyai Surtami, hidup tenang dan memiliki seorang anak. Raja Dharma Widharpa masih menghimpun pasukan dari wilayah Widharpa yang tak tersentuh oleh pertempuran kedua pati itu. Melihat kekhawatiran Prabu Arya akan warganya, diam-diam Pati Widharpa sering kembali ke kerajaan Dharma Widharpa untuk mengusihkan warga. Lambat lawan Prabu Arya pun mengetahuinya dan semakin merasa bertanggung jawab. Kerajaan Setrageni berkembang semakin pesat dengan kebijaksanaan Prabu Arya dan kedekatan Raja Indrajaya dengan seluruh rakyatnya. Hampir tidak ada warga yang mengeluh. Walau begitu, Prabu Arya seolah merasakan adanya bom waktu yang akan menimpa mereka ketika Andaka dan Garda Pati menyadari tentang kerajaan ini. Setelah berhasil menghimpun kekuatan untuk bertahan, Prabu Arya memutuskan untuk pergi dari kerajaan untuk menemui maha guru dan sesepu yang tersebar di Tanah Jawa. Tanpa membawa sedikitpun identitas kerajaan, ia pergi menuju ke arah timur ke sebuah hutan yang konon dihuni oleh lima jin penguasa. Ia memulai semuanya dari awal, mulai dari belajar bertahan hidup di alam hingga ilmu-ilmu fisik. Pencariannya berakhir di ujung hutan di mana terdapat sebuah kerajaan ia tahu dengan jelas. Itu bukan kerajaan manusia. Namun hanya inilah satu-satunya jalan untuk menemui maha guru. Prabu Arya mulai memasuki kerajaan, ia segera melihat keramaian makhluk dengan berbagai wujud. Siluman keras tinggi pohon kelapa, ular berkaki yang merayap di atap-atap rumah, hingga mahluk hitam besar berwajah seperti burung hantu. Walau sudah menghilangkan keberadaannya dan berjalan dengan hati-hati, rupanya keberadaan Prabu Arya disadari oleh Rasbuto yang memang menjadikan manusia sebagai makanannya. Sebaayunan besar mengarah ke Prabu Arya dengan sigap ia menghindari dengan ilmu lompatan yang ia miliki. Tak selesai sampai di situ, makhluk kerdil pemakan darah sudah siap dengan gerombolannya untuk menyerang Prabu Arya. Menyadari posisinya yang tidak menguntukkan, Prabu Arya memutuskan untuk melarikan diri. Sayangnya sebelum cukup jauh berlari, jalannya sudah dihadang oleh makhluk kerdil yang melompat, mencakar, dan mencabik-cabik tubuh Prabu Arya. Terlihat setiap darah yang menetes segera dijilati oleh makhluk itu. Tidak pasaran dengan kondisinya, Prabu Arya membacakan sebuah mantra dan menyebabkan sapuan air besar di sekitar tubuhnya untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Sebelum berlari cukup jauh, terlihat sesosok bayangan berlari mengejarnya dan mengayunkan benda cair berwarna merah menyerupai darah ke tubuh Prabu Arya. Ikut aku. Bisik bayangan itu yang melesat mengarah ke sudut jalan yang gelap hingga berhenti di sebuah rumah yang lebih mirip dengan gua. Siapa kamu? Apa maksud ini semua? Tanya Prabu Arya yang masih belum berani memasuki tempat itu. Yang kusiramkan itu adalah darah kerbau untuk menyamarkan baumu. Sudah masuk. Prabu Arya memperhatikan makhluk yang mencoba menolongnya itu sesosok kera dengan ukuran badan seperti manusia ia berpakaian layaknya manusia pada zaman dulu. Setelah masuk ke kediamannya, makhluk itu menutup pintunya dengan batu yang menggelinding hingga kegelapan menyelimuti ruangan. Kita biarkan mereka pergi dulu. Habis itu ceritakan, mengapa bisa ada manusia di tempat ini? Suara gerombolan makhluk itu terdengar melintasi jalanan di tempat itu seolah mencari sesuatu. Cukup lama hingga akhirnya suara-suara itu menghilang. Siluman itu menyalakan api pada sebuah cawan minyak yang terletak di sebuah meja batu miliknya. Cahaya remang-remang mulai menerangi sudut-sudut ruangan ini. Sekarang ceritakan, mengapa seorang manusia nekat bunuh diri memasuki wilayah ini? Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Saya hanya bermaksud melintasi menemui mahal guru di seberang kerajaan ini. Untuk melewati kerajaan Demit ini, setidaknya kamu membawa tumbal seratus orang untuk mengalihkan perhatian Demit-Demit memangsa manusia di luar sana. Tidak. Saya ke tempat ini untuk menolong orang-orangku, bukan malah mengorbankannya. Apa tidak ada cara lain? Siluman kera itu menggeleng. Ia benar-benar tidak mengerti dengan kenekatan manusia di hadapannya itu. Yang kusiramkan itu darah kerbau yang sudah kudiamkan berbulan-bulan hingga membusuk. Itu pun hanya mampu menyamarkanmu selama beberapa jam. Jelasnya yang masih memikirkan cara menyelamatkan Prabu Arya. Lantas mengapa Tuhan menyelamatkan saya? Siluman itu mendekatkan hidungnya ke tubuh Prabu Arya. Saya menciumpa Widarpa dari tubuhmu. Tidak usah aku jelaskan siapa dirimu. Aku pasti akan membantu siapapun orang terdekat Widarpa. Jawab siluman itu membuat Prabu Arya merasa heran bagaimana sahabat nama Widarpa bisa terdengar di tengah hutan terpencil ini. Maafkan saya bila lancang. Bagaimana Tuhan bisa mengenal sahabat saya Widarpa? Widarpa satu-satunya manusia yang bertahan hidup di sukunya yang berasal dari hutan ini. Sama seperti ras saya yang menguni kedua alam di hutan ini. Suatu ketika, gerbang gaib yang menghubungkan jagat segoro demit terbuka di tempat ini. Dan mengakibatkan ratusan demit memasuki alam manusia. Demit yang mulai mengetahui kenikmatan darah manusia. Segera membantai pemukiman-pemukiman di hutan ini. Hingga kelima jin penguasa hutan mencoba menghentikan keganasan mereka. Sayangnya semua itu belum cukup. Sampai suatu saat kekuatan besar mengalir dari gerbang jagat segoro demit. Dan merasuki tubuh Widarpa. Satu-satunya manusia yang selamat seolah memberi kekuatan untuk membalaskan dendam keluarganya. Namun bukannya mengamuk. Widarpa hanya menjaga demit-demit itu agar tidak keluar dari hutan ini. Sepertinya, kebajikan yang diajarkan oleh orang tua dan sukunya bisa membuatnya mempertahankan emosinya. Inilah yang membuat kelima jin hutan dan siluman kerai yang berasal dari hutan ini. Membantu bucah itu. Sayangnya berita mengenai kumpulan demit ini memancing perhatian orang-orang sakti. Untuk memanfaatkan kekuatan hitam dari makhluk-makhluk itu. Kebanyakan dari mereka terlalu meremehkan dan mati mengenaskan. Hal ini memancing amarah bangsa demit itu untuk keluar dari hutan yang akhirnya dikejar oleh Widarpa. Yang tidak pernah kembali hingga saat ini. Mungkin saja ia sudah tahu bahwa demit di hutan ini sudah terkendali oleh sosok yang lebih sakti. Cukup panjang cerita yang disampaikan oleh makhluk itu. Tapi dari cerita siluman kerai itu akhirnya Prabu Arya mengerti mengenai asal-usul anak kecil yang tersesat di kerajaannya beberapa belas tahun silam itu. Apa yang Tuhan maksud mengenai sosok yang lebih sakti itu adalah maha guru? Siluman kerai itu mengangguk. Sungguh luar biasa cerita yang disampaikan oleh Tuhan. Saya Arya Dharma Wijaya pasti akan menceritakan kabar Tuhan pada Widarpa. Ia pasti akan senang mendengarnya. Jika diizinkan apa saya bisa mengetahui nama Tuhan. Prabu Arya sangat ingin menceritakan hal ini pada Widarpa. Demit itu tidak punya nama. Manusialah yang memberi nama pada kami. Tapi Widarpa memanggilku. Giri Darukera Alaswetan. Prabu Arya sungguh tidak menyangka bahkan sampai di tempat yang tidak terjemah manusia ini sosok Widarpa masih bisa menyelamatkannya dari masalah. Sekarang bermasalahnya bagaimana Tuhan Arya ini bisa selamat dari kerajaan demit ini. Mereka berdua memikirkan berbagai macam cara namun tidak ada satupun cara yang aman. Satu-satunya cara adalah menerobos kerajaan ini dengan bau darah kerbau yang bisa menyamarkan bau manusia. Ingat Tuhan. Bau ini bisa menyamarkan dari demit kecil tapi untuk demit sekelas panglima kerajaan jelas tidak mungkin. Hindari mereka dan larilah hingga melewati danau kecil di luar kerajaan. Peringat Giri Darukera pada Prabu Arya. Dan sampaikan salam hormatku pada mahal guru. Setelah membalur tubuh Prabu Arya dengan darah kerbau Giri Darukera membuka batu penutup goa dan membiarkan Prabu Arya pergi meninggalkan kerajaan. Prabu Arya menyelinap di antara bayang-bayang bangunan untuk menghindari demit-demit di sekitarnya menyadari keberadaannya. Beberapa buto juga masih berjaga seolah masih mencari keberadaannya. Cukup lama namun pasti. Prabu Arya sampai di gerbang belakang kerajaan demit yang tersimpul dari kayu-kayu lapu. Ia bergegas berlari menuju keluar kerajaan hingga kembali masuk ke dalam hutan. Sayangnya ternyata ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Makhluk itu melesat dengan cepat namun di setiap pohon-pohon di jalur yang ia lewati terlihat tumbang dengan tenaganya yang besar. Melihat hal itu Prabu Arya berhenti dan memastikan siapa yang akan menjadi lawannya. Manusia, hampir. Makhluk itu hampir menyerupai manusia. Hanya saja seluruh tubuhnya yang besar berwarna hitam pekat bermata merah dengan rambut hitam di seluruh tubuh bagian belakangnya. Apa maumu? Tanya Prabu Arya yang siap melawannya. Bukannya menjawab makhluk itu hanya mengeram seperti hewan buah sepertinya tidak semua demit atau siluman di sini bisa berbahasa manusia. Makhluk itu menerjang Prabu Arya dan bersiap menghantamkan lengannya yang besar dengan sigap. Prabu Arya menghindar dan mencabut kerisnya. Sebalom patan cukup membuat dirinya berpindah ke punggung demit hitam itu. Ia melawan dengan menusukan kerisnya namun sepertinya tidak banyak berpengaruh. Sebaliknya demit itu malah menghantamkan tubuhnya ke sebuah pohon hingga Prabu Arya tergenceng. Sebuah mantra diucapkan oleh Prabu Arya dan membuat sisi tajam kerisnya menyalah keemasan. Kali ini ia menahan pukulan makhluk itu dengan kerisnya yang mengakibatkan beberapa jari demit itu putus. Merasa kesal makhluk itu meraung dengan kerasnya hingga terdengar suara serupa dari sudut-sudut hutan ini. Sepertinya pengikutnya juga ada di sekitaran sini. Prabu Arya mundur, ia memang tidak bermaksud untuk bertarung sampai akhir dengan demit ini. Ia hanya memastikan apa cara terakhirnya bisa berhasil. Suara-suara dari hutan mulai mendekat ketika mereka semua sudah berkumpul tidak ada lagi cara untuk selamat. Ajian Amblas Bumi Sebuah ajian yang memungkinkan penggunanya masuk ke dalam tanah dan bergerak di dalamnya seperti layaknya di daratan. Ia merapalkan ajian itu dan meninggalkan demit hitam bersama pasukannya yang mulai bermunculan. Prabu Arya menahan nafasnya sekuat mungkin untuk meneruskan perjalanannya dari dalam tanah hingga dihadapannya terdapat danau kecil sesuai arahan giri daru. Danau yang cukup kecil sebenarnya hanya dengan tiga kali lompatan ilmunya Prabu Arya bisa melewati danau ini. Hanya saja ia sudah merasakan keberadaan makhluk-makhluk penunggu danau yang mungkin saja bisa mencelakainya. Namun sepertinya kekhawatirannya siernak ketika melihat seseorang yang ia kenal telah menunggu di seberang danau. Lewat saja. Penunggu danau tidak akan mencelakai mu. Ucap seseorang yang ia kenal sebagai maha guru yang pernah beberapa kali ditemuinya ketika belajar ilmu batin. Prabu Arya melompat dengan ilmu tapak anginnya. Hanya dengan tiga kali tapak kakinya menyentuh air ia bisa melewati danau itu dengan mudah. Salam hormat murid untuk maha guru. Eh, mana ada seorang raja berlutut sama kakek-kakek tua gemel. Cepat berdiri. Aku sudah tahu masalahmu. Ayo masuk dulu ke pendopo. Prabu Arya merasa takjub bahkan sebelum mengutarakan maksudnya maha guru sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Terima kasih maha guru. Apa ini berdasarkan hasil penerawangan? Bukan. Itu beberapa waktu lalu. Salah satu sesebu sudah datang duluan. Sebelum kamu menceritakan semuanya. Sebuah pendopo tua terlihat di tempat itu yang Prabu Arya duga sebagai tempat tinggal maha guru saat ini. Secangkir minuman rempah-rempah dituangkan dari kendi kecil. Mereka memulai perbincangan dari hal-hal kecil yang mereka lalui terakhir kali bertemu. Rasanya kelelahan selama perjalanan tak dihilang seketika setelah berbincang-bincang dengannya. Seharusnya kamu gak perlu kesini loleh. Tapi maaf guru, saya membutuhkan ilmu untuk menyelamatkan rakyat. Kamu sudah memiliki semua ilmu untuk menyelesaikan masalah ini. Coba kamu ingat-ingat lagi apa tujuanmu. Prabu Arya berpikir sejenak dengan segera menjawab petunjuk dari maha guru. Saya ingin menyelamatkan kerajaan guru. Yang ingin kamu selamatkan tatamu atau rakyatmu. Rakyat, saya tidak peduli dengan kata yang seandainya. Rakyat yang terlibat pertumburan bisa selamat. Kamu sudah tahu caranya. Dan sudah mulai kamu lakukan. Prabu Arya mengingat apa yang sudah terjadi setelah pergolakan di istana. Karena sebagian warga sipil sudah mulai berpindah ke wilayah Setra Geni. Dan ia hanya harus memastikan lebih banyak yang selamat. Tapi, suatu saat kedua pati akan menyerang Setra Geni. Patiku yang setia juga telah kehilangan kesaktiannya yang didapat dari jagat sekodoh demit. Sekali lagi Prabu Arya menyampaikan kerasahannya. Kalau itu membutuhkan pengorbanan yang besar. Kalaupun ada yang bisa membuka gerbang itu lagi adalah gelombang besar dari pertempuan ilmu terkuat. Kalau untuk mengalahkan kedua patimu, kamu cukup menggunakan siasat dan mengorbankan yang kamu miliki. Prabu Arya mulai mengerti apa yang dimaksud maha guru. Selama ini ia berpikir untuk menyelamatkan rakyatnya, ia harus merebut tahta dan membangun kembali kerajaan seperti semula. Namun dari ucapan maha guru malah mengarah ke sebaliknya. Tanpa kerajaan Dharma Wijaya, rakyat bisa hidup sejahtera di bawah pemerintah Raja Idrajaya walaupun tanpa dirinya sebagai raja. Dan dengan siasat yang disampaikan oleh maha guru, raja bisa mengalahkan kedua pati tanpa menjatuhkan lebih banyak korban. Guru, saya sudah mengerti yang dimaksud guru. Sebelum saya kembali, izinkan saya berlatih kembali ajian yang dulu pernah guru ajarkan. Ajian ilmu permuk bumi. Permisi. Terdengar suara seorang pria mengetuk kediaman Nyai Surtami. Nyai Surtami mengintip lewat jendela dan segera membukakan pintu untuk seseorang yang sangat ia kenal itu. Yang mulia, silakan masuk. Mohon maaf saya tidak mempersiapkan kedatangan yang mulia. Ucap Nyai Surtami yang kaget melihat kedatangan Prabu Arya yang hanya datang sendirian dengan pakaian layaknya rakyat biasa. Sudah, sudah. Panggil Prabu Arya sudah cukup. Ucap Prabu Arya yang segera memasuki rumah Nyai Surtami. Baiklah, Prabu. Silakan duduk. Tapi Pati Widarpa saat ini sedang tidak ada di rumah. Saya sudah tahu. Dia pasti sedang kembali kerajaan lagi, kan? Tanya Prabu Arya pada Nyai Surtami yang memang sudah berusaha menyembunyikan apa yang Pati Widarpa lakukan. Mohon maaf, Prabu. Rupanya Prabu sudah tahu. Jayu yang bilang ke saya untuk merahasiakan ini. Takut Prabu Arya khawatir. Walaupun sudah menikah dengan Nyai Surtami dan memiliki seorang anak laki-laki, Pati Widarpa masih memilih untuk memperjuangkan kerajaan Dharma Wijaya yang saat ini direbut oleh kedua Pati. Mohon maaf bila saya lancang. Lancas ada keperluan apa sampai Prabu Arya repot-repot ke tempat kami? Tanya Nyai Surtami, Prabu Arya menaikkan kotak kayu dengan ukiran kuno yang sedari tadi ia bawa ke atas meja. Saya belum sempat memberikan hadiah atas pernikahan dan kelahiran putra pertama kalian. Sampaikan pada Widarpa, tolong terimalah hadiah saya ini. Nyai Surtami membuka kotak yang diberikan oleh Prabu Arya. Terlihat dengan jelas benda yang diberikan itu merupakan barang yang saat berharga. Persis seperti yang dibawa prajudit kerajaan bernama Sadewo saat menyelamatkan raja. Yang Mulia, maksud saya Prabu Arya, ini terlalu berharga. Saya yakin Dayu pun tidak berani menerima ini. Ucap Nyai Surtami yang mencoba mengembalikan kerisraga Sukma yang tersusun rapi di sebuah kota. Saya tahu Widarpa tidak mungkin menerima ini, makanya saya datang kepada Nyai Surtami. Saya ingin kerisraga Sukma ini hanya dimiliki turun-temurun oleh keturunan Sambara. Nyai Surtami mulai mengerti maksud Prabu Arya. Tidak mungkin lagi Nyai Surtami untuk menolak perintah sakral ini dari seorang raja yang sangat dikagumi oleh suaminya. Prabu Arya pun lega ketika Nyai Surtami bersedia menerima pemberiannya itu. Jika tidak keberatan, apa saya boleh melihat anak kalian? Tentu saja boleh. Saya sangat merasa terhormat. Ucap Nyai Surtami yang segera masuk ke dalam kamar dan segera kembali dengan membawa sesosok bayi mungil di gendongannya. Wajah Prabu Arya terlihat tersenyum bahaya melihat seorang bayi yang tertidur pulas di pelukan ibunya. Dekatnya semakin bulat untuk menyelamatkan rakyatnya terutama keluarga dari pengikutnya yang setia. Pati Widarpa Siapa nama anak ini? Katanya Dayu tidak mau dipusingkan memikirkan nama anak ini. Yang menyuruh saya yang menamakannya. Jadi saya menamainya Putra Sambara. Jawab Nyai Surtami yang jelas menunjukkan kebanggaannya terhadap suaminya dalam nama anaknya. Aha, nama yang bagus. Memang dasar Widarpa. Kalau gitu, jika saya diizinkan, apa saya boleh memberikan nama pada anak ini? Ucap Prabu Arya masih dengan tawanya. Nyai Surtami terlihat senang. Ia mengangkat anaknya lebih tinggi agar lebih jelas dilihat oleh Prabu Arya. Dengan senang hati Prabu, satu kehormatan untuk kami. Ayahnya adalah seorang yang hebat. Tidak aus kekuasaan dan berbudi baik. Aku memberi restu pada nama ini. Dariana Putra Sambara. Seperti tidak mampu menahan rasa bahagianya, Nyai Surtami menitikan air mataharu bahkan hingga Prabu Arya. Menyelesaikan urusannya di rumah itu dan kembali untuk melanjutkan tujuannya. Dinda, masa apa kamu hari ini? Ucap Widarpa yang baru saja kembali dari urusannya di kerajaan. Halah, sok manggil Dinda, pasti ada maunya. Jawabnya Surtami yang malu-malu mendengar godaan suaminya itu. Sudah jelas. Yang kakak anda inginkan masakan yang dimasak oleh bidadari yang turun ke pasar. Goda Widarpa yang selalu bisa membuat Nyai Surtami tersenyum. Widarpa segera menghabiskan masakan yang dihidangkan untuknya dengan lahap dan tak henti-hentinya menggendong anak semata wayangnya yang selalu tertawa melihat tingkah laku ayahnya itu. Dariana Putra Sambara. Ucap Nyai Surtami tiba-tiba. Mendengar namanya itu, Widarpa merasakan restu yang sangat besar untuk anak yang digendongnya itu. I- Itu nama yang bagus. Iya, Prabu Arya yang memberikan nama itu dan merestuinya. Jelas Nyai Surtami. Malam itu Nyai Surtami menceritakan tentang kedatangan Prabu Arya dan mengenai kerisraga sukma yang dipercayakan kepadanya. Awalnya ia menolak. Namun penjelasan Nyai Surtami mengenai kepercayaan rajanya kepada keluarganya membuat Widarpa mengalah dan menerima pemberian berharga itu. Namun dari situ, Pati Widarpa tahu bahwa Prabu Arya merencanakan sesuatu. Terdengar ketukan di pintu jendela kamar istana yang menjadi tempat istirahat Prabu Arya. Soalnya sudah mengerti Prabu Arya segera berjalan ke balkon dan menemui Widarpa yang sudah jongkok di pinggir pembatas balkon. Prabu, apa yang Prabu rencanakan? Menantang kedua pati untuk perebutan tahta? Itu tindakan konyol. Ucap Pati Widarpa yang langsung menunjukkan maksudnya. Informasi itu ia dapat dari telik sandi yang ia tempatkan di kerajaan Dharma Wijaya bahwa Prabu Arya akan menantang kedua pati untuk pertarungan perebutan tahta. Prabu Arya mengelah nafas. Ia pun sudah menduga bahwa Widarpa pasti akan menyadari maksudnya. Widarpa, Adakah dan kardabati sudah mendengar kabar mengenai diriku yang masih hidup? Hanya ini satu-satunya cara agar mereka tidak menyerang wilayah ini. Mendengar itu wajah cemas mulai terlihat di wajah pati Widarpa. Harus ada yang menghentikan mereka sebelum kerajaan ini menjadi korban keperutalan mereka juga. Jika saat ini Widarpa memiliki kesaktiannya sudah pasti ialah yang akan mencoba menghentikan kedua pati itu. Namun ia sadar dengan kemampuannya. Tidak Prabu, saya akan mencari cara untuk menghentikan mereka. Ucap Widarpa yang segera bersiap untuk pergi namun dengan cepat ditahan oleh Prabu Arya. Tugasmu adalah menjaga rakyat di tempat ini dan tugasku menghentikan mereka. Aku sudah menghadap maha guru dan inilah yang terbaik. Dan satu lagi, ada juga titipan salam dari kera ala swetan kiri daru untukmu. Katanya, jangan kebanyakan makan. Nanti kamu gak bisa lari kalau dikejar Puto. Lanjut Prabu Arya yang menceritakan pertemuannya dengan salah satu kenalan Widarpa saat kecil. Mendengar itu, wajah pati Widarpa terlihat senang seperti anak kecil. Mereka menghabiskan malam dengan bercerita tentang perjalanan Prabu Arya dan masa kecil Widarpa seolah melupakan keresahan yang baru saja dibicarakan tadi. Setelah itu sebenarnya mereka juga saling mengerti bahwa masing-masing dari mereka menyimpan rencana. Suara alunan musik gamelan mengalun dengan meriah di pelataran bendeng istana. Tempat itu sebuah bangunan megah dengan jendela-jendela besar yang selalu memastikan tempat ini mendapatkan cukup cahaya. Ratusan pengikut setiap kedua pati pun bersiap menyaksikan pertarungan yang akan menjadi pertunjukan utama di tempat ini. Tak usah gak aku bisa tertipu mentah-mentah oleh syasad pati Eden itu. Terdengar suara garda pati yang muncul mahampir di Prabu Arya di tengah pelataran. Hah, tapi rupanya ada yang cukup bodoh menyanyiakan nyawanya untuk kembali ke sini. Setidaknya itu mempermudahku untuk merebut tahta ini. Kali ini pati andaka yang datang dengan muat tombak hitam kebanggaannya. Prabu Arya tidak menghiraukan ucapan kedua pati itu dan hanya tetap duduk diam dengan posisi meditasinya untuk sepenuhnya mempersiapkan kekuatannya. Cahaya matahari mulai berada di atas dan menyinari lubang di atas benteng. Sebuah bayangan berbentuk pedang yang beradu terbentuk dengan sempurna di ornamen jendela benteng yang menandakan dimulainya pertarungan. Andaka mulai menghunuskan tombaknya ke arah Prabu Arya namun ia menghindar tanpa memindahkan posisinya sedikitpun. Berkali-kali ia mencoba namun tidak ada satu serangan pun dari andaka mampu melukai Prabu Arya. Ternyata hanya segini kemampuan pati yang dulu kubanggakan. Usaha Prabu Arya mencoba memprovokasi mereka. Garda pati segera melompat menerjang namun kali ini Prabu Arya mundur dan membuat kuda-kuda pertarungan tanpa satu pesenjata di tangan maupun di tubuhnya. Jangan remekan kami, keluarkan sekarang juga pusaka kebanggaanmu. Aku akan melawan kalian dengan tangan kosong, seperti saat aku melatih kalian dulu. Balas Prabu Arya yang semakin memperkuat kuda-kudanya. Kau pikir kami bodoh? Kau pasti sudah mempersiapkan siasat licikmu lagi? Kali ini andaka lebih berhati-hati walaupun tidak tahu jelas mengenai pusaka raja. Mereka tahu benar sebesar apa kekuatan pusaka yang dimiliki seorang penguasa kerajaan. Satu-satunya pusaka aku sudah kuserahkan kepada orang yang pantas. Pasti pati eh dan itu. Setelah membunuhmu akan kurebut pusaka itu darinya. Andaka yang merasa geram segera menyerang Prabu Arya kembali. Tapi kali ini serangan itu diberkuat dengan ilmu penguat raga yang menyebabkan hentakan besar di setiap serangannya. Tak mau ketinggalan, Gerda Pati segera membacakan mantra di pedangnya hingga cahaya hitam menyelimuti bilah tajam pedang itu. Walaupun dapat menghindar, Prabu Arya tetap terkena dampak dan ilmu gaib yang menyelimuti pusaka mereka. Namun tujuan dari Prabu Arya memang bukan untuk menghabisi kedua pati dengan tangan kosong. Jauh di luar benteng terlihat satu pasukan masuk menerobos kerajaan Dharma Wijaya atas pimpinan pati Widarpa. Selamatkan sebanyak mungkin warga. Selamat kedua pati bertarung. Perintah pati Widarpa pada para juridnya. Bukannya tanpa perlawanan, ratusan para jurid anak buah Andaka dan garda pati mengepung mereka dari kedua sisi. Seandainya pati Widarpa masih memiliki kesaktiannya, seharusnya ini perkara mudah. Pertempuran antara kedua kubu mulai terjadi, namun terlihat keanehan saat pasukan Widarpa hanya bertahan tanpa menyerang balik. Di satu sisi pati Widarpa menerobos pasukan menuju pimpinan pasukan musuh dengan menarik sebuah gerobak besar. Dengarkan saya Panglima, pasukan adarkah dan garda pati. Terdengar suara menggelegar yang memancing perhatian kedua pimpinan pasukan yang menyerang mereka. Sebuah gerobak besar digulingkan terlihat banyak bahan makanan sayur daging berjatuhan dari gerobak itu. Sudahi pertempuran konyol ini! Kalian tidak perlu kelapanan lagi seperti ini! Tidak pati Widarpa yang menahan kesedihannya ketika melihat kondisi prajurit-prajurit Andaka dan garda pati yang terlihat mengenaskan. Sebelum melakukan penyerangan, telik sandi kiriman Widarpa sudah memberitahu kondisi kerajaan yang kekurangan pangan karena tidak cukup lagi sumber daya manusia yang mengelola pertanian dan pertenakan. Jangan bodoh! Kau ingin membeli kesakjian kami dengan ini! Ucap salah satu Panglima yang masih keras kepala. Kesetiaan pada siapa? Jika pada kerajaan seharusnya kalian tidak di sini! Seharusnya kalian melindungi rakyat kalian bersama yang lain! Jatuhkan senjata kalian! Dampingi warga kalian ke wilayah aman di Setra Geni! Dan hiduplah tenang di sana! Kedua Panglima mulai ragu. Kesetiaannya pada kedua pati yang membawanya hingga posisinya saat ini ternyata tidak mudah digoyahkan. Ah! Masa bodoh! Aku sudah muak dengan perintah garda pati yang tergila-gila pada pelacur penari itu! Mendadak salah satu prajurit garda pati melemparkan senjatanya dan mulai menyusul para warga yang diselamatkan oleh pasukan Widarpa. Benar! Aku tidak mau lagi dapat perintah untuk menyakiti atau memotong bagian tubuh mereka yang seharusnya kulindungi! Prajurit lain menyusul dan diikuti dengan ratusan prajurit lainnya. Widarpa merasa lega melihat kejadian ini. Ia mengawasi hingga semua prajurit berhasil meninggalkan kerajaan menuju wilayah Setra Geni. Namun kedua Panglima kepercayaan kedua pati itu masih berada di tempatnya. Biarkan kami tetap di sini. Mereka sudah cukup untuk menjaga rakyat, kerajaan, dan mawi jaya. Izinkan kami menjaga kestiaan kami sampai akhir. Ucap Panglima perang yang masih memilih setiap ada pati andaka. Prabu Arya sedang bertarung di pelataran penteng istana. Saya yakin itu tujuanmu. Panglima perang pasukan garda pati pun memilih jalan yang sama. Pati Widarpa sangat mengerti dengan perasaan mereka. Artis sebuah kesetiaan yang telah dibangun semenjak kedua pati masih berjuang untuk kerajaan tidak akan mudah hilang walaupun pemimpin mereka sudah berpaling arah. Tanpa menunggu lama, pati Widarpa segera pergi menuju ke tempat yang ditunjukkan Panglima itu. Pelataran penteng istana. Suara tabuhan kedang terdengar meriah setiap serangan-serangan dilancarkan oleh ketiga pertarung yang saling bertukar jurus. Terlihat Prabu Arya melompat setinggi-tingginya dan memukulkan kepalan tangan yang telah diselimuti kekuatan ke arah pati andaka yang segera menghindar. Pecahan-pecahan batu terlihat berhamburan menunjukkan betapa kuatnya serangan itu. Kedua pati yang melihatnya memutuskan untuk menggunakan senjata pemungkasnya andaka memutarkan berkali-kali tombak hitam yang ia bawa hingga muncul bayangan petir hitam yang segera ia gunakan untuk menyerang Prabu Arya. Serangannya begitu cepat hingga Prabu Arya memutuskan menggunakan ajian amblas bumi untuk menghindarinya. Garda pati yang telah mengenali jurus itu segera membacakan mantra pada pedangnya dan menusukannya ke tanah hingga pelataran benteng yang terbuat dari batu hancur porak-poranda. Prabu Arya yang mendapat serangan itu segera keluar dari tanah dengan menahan darah yang akan keluar dari mulutnya. Melihat pelataran yang hancur lebur Prabu Arya tidak menyanyiakan kesempatan ia melanjutkan siasatnya. Ajian permuk bumi, sebuah ilmu yang menarik kekuatan dari dalam bumi dan mengembalikannya lagi yang konon mampu menghancurkan sebuah bukit. Ajian ini dirapalkan untuk menghancurkan fondasi terakhir benteng istana yang sudah rapuh dengan serangan gadap pati. Selesai. Ucap Prabu Arya, runtuhan batu-batu mulai menjatuhi tempat pertarungan. Ratusan pengikut kedua pati mati tertimpa reruntuhan benteng yang menipa mereka. Sial! Ternyata ini siasat busukmu! Garda pati yang merasa tertipu mencowol melarikan diri, tapi tidak ada satupun jalannya dapat dilewati. Bodoh! Dengan begini kau juga akan mati! Tidak kandah kau. Nah, sudah ada yang menjaga rakyatku. Tidak ada lagi yang ku sesali. Siapa? Maksudmu pati gila itu? Balas adakah yang menunjuk ke salah satu sudut jendela yang mulai hancur. Prabu Arya menolak terlihat pati Widarpa berhasil menyelinap masuk ke tempat itu dan segera berlari ke arahnya. Bodoh! Pertarungan ini sudah selesai! Kau menyanyi akai nyawamu! Perasaan sampur aduk dirasakan oleh Prabu Arya. Tidak mungkin Widarpa bisa menyelamatkan diri dari tempat ini. Musuh utama kita belum kalah. Bahkan ketika kedua pati busuk ini mati. Ucap Widarpa sambil menoleh kepada sekelompok pemain gamelan yang mati tertimpa reruntuhan. Namun bukannya mati, roh mereka malah bangkit dalam wujud yang mengerikan. Para pemain gamelan merupakan kumpulan makhluk hitam dengan lidah yang menjulur hingga ke pusarnya. Sindien dan penari yang menjadi biang permasalahan masih terus menyanyi dan menari dengan matanya yang menghitam. Adakah gerda pati? Lihat itu! Setan itu yang kalian perebutkan! Teriak pati Widarpa yang mencoba menyadarkan kedua pati. Itu rusanku Widarpa! Aku akan mendapatkan kekuatan besar setelah memenuhi keinginannya! Ucap gerda pati yang telah terhasut oleh setan-setan itu. Rupanya kedua pati ini telah menjual jiwa mereka pada kelompok penari alas kamelan yang ternyata merupakan setan laknat. Prabu Arya menghala nafas seolah mendapat suatu penglihatan. Widarpa! Kau urus demit-demit itu! Biar aku yang mengurus kedua pati ini! Saat ada lonjakan kekuatan, kau tahu apa yang harus dilakukan! Widarpa menoleh namun sebelum bertanya lebih jauh Prabu Arya sudah berlari menerjang kedua pati. Andakah, gerda pati, akan kuselesaikan dengan satu serangan ini! Teriak Prabu Arya, Andakah, dan gerda pati yang terpancing mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Ajian permuk bumi milik Prabu Arya, ajian guntur hitam milik Andakah, dan ajian pembelak gunung milik gerda pati beradu hingga menyebabkan ledakan besar. Kekuatannya terlalu besar hingga terasa sampai wilayah setra geni. Pertemuan ketiga kekuatan itu menorehkan sebuah lubang menunjukkan alam yang berbeda. Prabu! I... Itu... Lubang itu... Lubang untuk menuju jaga segoro demit! Triak pati Widarpa. Tanpa melewatkan kesempatan, pati Widarpa merapalkan ajian sapu angin dan menerjangkan kelompok gamelan alas kamulan itu ke lubang itu. Namun, ternyata itu tidak mudah. Sang penari berhasil menghindar dan menyerang balik pati Widarpa dengan selendang yang saat ini lebih mirip dengan kain berlumuran darah. Berkali-kali serangan pati Widarpa tidak dapat menyentuhnya namun benteng istana sudah hampir hancur sepenuhnya. Tak mau menyanyiakan pengorbanan Prabu Arya Widarpa mensegera penari yang sudah berwujud demit sepenuhnya dan membawanya memasuki lubang yang menghubungkan dengan alam manusia juga dengan jaga segoro demit. Tubuh Widarpa terjatuh ke sebuah tempat yang dipenuhi rumput berwarna hitam. Aliran kekuatan besar berangsur-angsur memasuki tubuh Widarpa. Suara pertempuran terdengar hampir dari penjuru tempat ini. Tidak sedikit sinar mata yang berwarna merah menatapnya dari kejauhan seolah bersiap untuk menyerang. Aliran energi yang mengalir memasuki dirinya membuatnya hampir kehilangan kesadaran namun ini persis seperti saat ia menggunakan jurus andalannya. Ajian segoro demit. Sehingga ia sudah bisa mengendalikannya. Prabu! Tidak Widarpa mencari keberadaan Prabu Arya yang mungkin juga terhisap ke tempat ini namun sama sekali tidak ada jawaban selain suara mengeram dari seluruh tempat ini. Gelombang kekuatan hitam terasa dari sisi utara yang menyerupai kekuatan milik Andaka dan Garta Pati. Pati Widarpa segera berlari ke sana hingga menemukan pemandangan yang tidak mungkin ia temukan di alam manusia. Andaka dan Garta Pati yang menerima kekuatan dari jagad segoro demit telah kehilangan kesadarannya dan berubah menjadi makhluk hitam dengan tarin dan cakar di lengahnya. Tidaknya itu. Saat ini mereka saling bertarung dengan makhluk lain. Makhluk bertepeng hitam dengan baju penaris, seorang pemuda berpakaian aneh yang menaiki siluman kerah raksasa dan seorang pemuda yang terlihat babak belur dengan memegang keris yang sepertinya tidak asing. Terlihat mereka sedang saling bertempur seolah memperebutkan sesuatu hingga pemuda yang menaiki siluman kerah raksasa membawa tubuh temannya untuk melarikan diri. Pati Widarpa yang penasaran dengan keris yang dipegang, pemuda itu segera berlari mengikutinya. Mereka terhenti tak jauh dari tempat Pati Widarpa tadi terjatuh. Pemuda yang menaiki kerah raksasa segera menurunkan pemuda itu dan terlihat mencoba membacakan mantra untuk memulihkan temannya yang terbaring di rumput. Widarpa yang mendengar suara demit-demit yang mendekat merasa khawatir dan segera menghampiri mereka. Siapa kalian? Ucap Pati Widarpa yang berniat mencari tahu. Bukannya mendapat sambutan, salah satu pemuda itu malah mengambil sarunya dan bersiap menerima serangan. Ah! Demit apa lagi kamu? Kesini! Aku lawanmu! Demikndasmu! Temanmu ini kenapa? Ucap Pati Widarpa yang bertingkah setenang mungkin untuk mengurangi kecurigaan mereka. Setidaknya saat ini ia tahu kedua pemuda ini adalah manusia. Dia terkena serangan mendadak dari dua makhluk berwujud para jurid kerajaan. Jelas pemuda bersarung itu. Pati Widarpa memeriksa keadaan pemuda itu. Ia memastikan bahwa keris yang dipegang oleh pemuda itu adalah keris raga sukma pemberian Prabu Arya. Tapi bagaimana bisa keris itu berada di tangan pemuda itu? Wes, tenang. Tolong jaga tempat ini dulu. Ucap Pati Widarpa yang mengambil keris dari pinggangnya. Hei, hei, hei. Kamu mau apa? Ucap pemuda bersarunya khawatir kalau Widarpa akan melukai temannya itu. Segera saja Widarpa mengeluarkan pukulan yang membuat pemuda itu terpental cukup jauh. Itu balasan karena sudah ngatain aku demit. Ucap Widarpa yang segera menggoreskan keris pada jarinya hingga darah merahnya membasahi bila tajam keris sukma geni. Api yang menetes dari keris itu menyentuh tubuh pemuda yang terluka itu dan mengembalikan kesadarannya. Sebelum sempat berbicara lebih panjang, garda pati dan andaka yang sudah sepenuhnya menjadi demit menerjang dan segera ditahan oleh siluman kerah raksasa itu. Kedua demit pati ini biar jadi lawanku. Kita pisahkan mereka. Perintah pati Widarpa, bocah bersarung itu kembali menaiki siluman kerah. Dan seorang pemuda lagi berdiri membelakangi pati Widarpa menggenggam kerisnya dan bersiap bertarung. Sebuah tebasan pedang yang dimiliki garda pati mencoba untuk menyerang pati Widarpa. Namun sebuah keris yang digenggam oleh pemuda tadi berhasil menahannya. Tanpa menyanyiakan kesempatan, pati Widarpa menggunakan tenaga dalamnya untuk menyerang garda pati. Tidak ada sedikit pun perkataan dalam pertarungan itu, entah mengapa pemuda ini mampu mengimbangi cara bertarung pati Widarpa yang tidak beraturan. Melawan kedua orang ini, garda pati yang sudah dirasuki kekuatan dari jagat segoro demit pun tidak mampu berbuat apa-apa hingga sebelum serangan terakhir terdengar suara alunan gamelan dari salah satu penjuru hutan. Kedua pati yang mendengar suara itu segera melompat menjauh seolah mencari arah suara itu dan berlari mengikutinya. Mereka berdua biar urusanku, sepertinya urusan kalian lebih besar dari ini. Eh, maksud saya Kisanak, terima kasih. Tapi, apa boleh saya minta satu hal lagi? Hanya bocah yang memegang keris itu. Ayo cepat katakan, urusanku masih banyak. Tolong, coba bilang bocah hasu. Ucap pemuda itu yang sama sekali tidak dimengerti oleh pati Widarpa. Eh ala bocah hasu! Weh sampai mati, weh si kuyon! Tidak mau menyanyiakan waktu, pati Widarpa segera pergi meninggalkan mereka terlihat saat ini tidak ada kecemasan lagi di wajah mereka. Tepat di sisi hutan lain terdapat sebuah genangan air besar yang memantulkan cahaya bulan. Rupanya sedari tadi Prabu Arya sedang bertarung dengan penari dan kelompok gamelan yang kembali ke wujud demitnya. Namun yang mengkhawatirkan sepertinya Prabu Arya hampir kehilang kesadaran oleh kekuatan jaget segoro demit yang merasuki dirinya. Prabu! Pergi! Ucap pati Widarpa memperingatkan kedatangan kedua pati lainnya. Prabu Arya yang melihat Widarpa segera menjauh dari pertarungan. Sepertinya penari itu berasal dari tempat ini. Dia deh penguasa senjang di alam ini. Jelas Prabu Arya, seharusnya seranganku tadi sudah melukainya cukup parah. Pati Widarpa mengerti rupanya penari itu memanggil kedua pati untuk membantunya yang telah terluka dengan serangan Prabu Arya. Prabu! Tadi aku menemukan seorang pemuda yang membawa keris raka sukma. Apa mungkin perusahaan itu ada lebih dari satu? Tanya Pati Widarpa mendengar ucapan itu Prabu Arya tersenyum seolah memahami sesuatu. Yang pasti, pemuda yang membawa keris itu bukan orang jahat kan? Pati Widarpa menggeleng. Kata maha guru jaga Cekoro Demit ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Makhluk dari semua tempat dan sempat zaman bisa berada di sini. Sekarang lebih baik kita fokus menghadapi mereka. Energi yang besar mulai memasuki tubuh Pati Widarpa. Beberapa mantan dibacakan untuk memanggil kekuatannya lebih besar sekaligus untuk mengendalikannya. Terlihat jelas ajian Cekoro Demit telah kembali ke tubuh Pati Widarpa. Layaknya hewan buas Pati gila itu melompat mencabik-cabik Andaka dan Garda Pati yang dalam wujud Demit yang sudah melemah dengan pertarungan sebelumnya. Serangan-serangan dari pengikut setan penari pun tidak mampu melukai Pati Widarpa yang mengamuk. Melihat itu rasa khawatir Prabu Arya menghilang. Ketika Demit-Demit itu semakin melemah Andaka dan Garda Pati ikut tumbang, Prabu Arya segera membacakan mantra yang diberikan oleh maha guru. Cukup Widarpa, kita kembali. Biarkan Demit-Demit itu tetap di tempat asalnya. Mantra itu menarik semua manusia yang ada di dekatnya ke dalam cahaya yang membawa mereka kembali ke alam manusia. Tumbuhan dan tanaman hutan terlihat di sekitar Pati Widarpa yang tersadar dari mantra Prabu Arya. Terlihat di hadapannya Prabu Arya sedang duduk menanti kesadaran patinya itu. Tugasku sudah selesai Widarpa. Ucar Prabu Arya, Pati Widarpa mencoba untuk duduk dan menghampiri rajanya itu. Benar, sekarang kita bisa kembali ke Setra Gendi. Balas Widarpa dengan wajah yang lebih tenang, namun Prabu Arya menggelengkan kepalanya. Jaga rakyatku. Hiduplah dengan berbahagia. Lindungi keturunanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Sampaikan salamku padanya Isurtami dan Tariana. Ucapan Prabu Arya membuat Pati Widarpa bingung, namun kebingungannya terjawab ketika wujud Prabu Arya mulai menghilang. Prabu, apa ini Prabu? Aku, Garda Pati dan Andaka, sudah mati bersama dengan hancurnya benteng istana. Roh kami bertiga tertarik masuk ke jagad sekorodemit, sehingga kita bisa bertemu di sana. Begitu juga saat kembali. Hanya roh kami bertiga yang kembali ke alam ini. Aku tidak menyesali semua ini. Terluslah tertawa seperti orang gila. Walau aneh, aku selalu merasa tenang saat mendengar suara itu. Selamat tinggal Widarpa, Sampatih Gila. Ucapan Prabu Arya yang perlahan menghilang dari hadapan Widarpa. Setelah kekalahan kedua Pati dan kepergian Prabu Arya, wilayah Setraguni berkembang semakin pesan. Prajuri dari Kerajaan Dharma Wijaya banyak membantu mengembangkan wilayah itu dengan membangun jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan yang telah menjadi aliansi Kerajaan Dharma Wijaya. Pati Widarpa kini tidak lagi mau menempati posisinya sebagai pati. Ia menanggalkan kalung pusaka kerajaan yang menjadi penanda pati dan lebih memilih untuk melatih anaknya Daryana yang tumbuh besar. Sayangnya, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Kekuatan dari jagat segoro demit yang berada di tubuhnya tumbuh semakin besar dan seringkali membuat Widarpa kehilangan kesadaran. Dan bahkan hampir melukai orang terdekatnya. Kejadian itu membuatnya memutuskan untuk pergi meninggalkan keluarganya untuk mengasingkan diri di hutan sambil mencari keberadaan jasad Prabu Arya yang tertimbun. Sebuah surat dan kerisuk Magini ditinggalkan oleh pati Widarpa untuk Nyai Surtami dan Daryana. Keputusan yang sangat berat. Namun mereka berdua tahu bahwa keputusan ini yang terbaik. Sesekali Widarpa kembali menengok putranya yang sudah tumbuh menjadi seorang pendekar tangguh. Walaupun jarang menampakkan wujudnya, Nyai Surtami selalu mengetahui kedatangan Widarpa dari setiap melihat makanan yang ia masak di dapur habis tak bersisa. Dengan piring-piring yang berantakan. Saat Daryana sudah dewasa dan berkeluarga, Widarpa tidak pernah lagi kembali ke rumah tersebut hingga Nyai Surtami memutuskan untuk mengembaraan. Membawa kerisuk Magini yang diberikan kekasihnya untuk mencari keberadaan Widarpa. Widarpa Dayu Sambara Bimo, disini bentar. Teriak seorang wanita tua yang duduk di kursi kayu tuanya. Iya, Eang. Tunggu sebentar. Ucap seorang anak laki-laki yang berlalui menghampir wanita itu selepas membantu ayahnya memanen pisang di kebunya. Kesini. Ada yang mau, Eang berikan. Sebah keris dengan ukiran berbentuk api diserahkan oleh wanita itu kepada bocah kecil bernama Bimo. Dengan polosnya bocah kecil itu menerimanya dan mendadak melihat sosok lain di sebelah Eangnya. I... itu siapa, Eang? Itu nenek puyutmu. Namanya Nyai Surtami. Cantik, yuk. Iya, Eang. Cantik. Jawab Bimo dengan polos. Wujud ruwanita itu hanya tersenyum dengar ucapan suju buyutnya itu. Kamu kan udah sering bantuin penunggu maupun ruang sekitar desa sini. Kalau bantuin nenek puyutmu ini mau gak? Mau dong, Eang. Nolongin apa? Bimo siap. Kali ini bukan Eang yang berbicara, melainkan ruang nenek puyutnya yang menghampirinya. Terima kasih ya, Bimo. Bantu Eang nemuin jasad kakek puyutmu ya. Dia pasti senang kalau bisa ketemu kamu. Siap dong, Eang. Kakek puyut Bimo pasti orang hebat, kan? Tanya Bimo. Terlihat roh Nyai Surtami tersenyum dan menganggup. Sekian. Terima kasih buat Yoseta yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.